Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian gue siapa Pada kali ini gue pengen lanjutin part roasting akun subscriber gue Dan ini udah yang ketiga ya Dan sorry banget gue baru ngelanjutin lagi part ini Karena gue emang sekarang-sekarang ini lagi fokus untuk membuat konten panduan untuk pemula guys Kayak gitu Nah disini gue ngacak aja ya Dan pertama disini gue pengen dulu roasting akunnya si Omas Agung Widi 2010 Nah ini gue roasting akun, tiga akun ya Nah ini sorry banget kalau misalnya emang roasting yang gue kurang asik Karena gue orangnya sebenernya gue gak bisa ngata-ngatain gitu Itu kan kalau cuman goblok-goblok sekedar goblok-goblok doang gitu kan Karena memang ya di channel gue ini lebih ke saling berbagi manfaat gitu kan Saling memandu gitu kan Jadi sorry banget kalau misalnya roasting yang gue kurang asik gitu Karena memang ya kalau misalnya cuman menebar tosis gitu kan Toxic cuman tapi gak memandu juga ya sama aja bohong gitu kan Nah disini untuk card dulu Ini card ini sebenernya parah banget sih serius parah banget Dan ini juga settingan cardnya salah dan nanti ini gue lagi gue siapin untuk pemasangan card untuk pemula Card apa aja gitu biar seimbang di statnya untuk memaksimalkan stat dari karakternya nanti gitu kan Nah pertama disini untuk dari defense penetration aja sebenernya bukan kurang sih Sebenernya segini masih bisa untuk ditambah lagi buat maksimal karakternya itu di statnya Itu pakai uru bisa terus juga isoset gitu itu masih bisa lah Nah untuk apa namanya persen dari defense penetrationnya Terus juga kalau tech speed ini kekecilan minimal banget itu 18 minimal banget Nah tapi lebih enaknya itu ya sekitaran kalau gak mau ribet sih 25 gitu Tapi 20 pun standar gitu kan Jadi tech speed segini kekecilan Nah terus kalau cooldown timenya pun kekecilan banget gitu Jadinya nantinya bakal kesulitan tuh Mau apa namanya namblinya di uru juga susah Mau pakai apalagi pakai audien blessing juga bakal nantinya tetap sama bakal susah gitu Terus juga isosetnya juga jadi bingung mau kemana gitu kan Mau ke cooldown time Tapi juga apa namanya nantinya attack speed juga kurang gitu Kalau cooldown time itu kan di hawk A ya Di hawk A dan hawk A itu dia tuh gak ada yang namanya itu kan loh Gak ada attack speednya gitu Nantinya gak bakal bisa gitu Nih ya Gak bakal bisa buat optimalin semuanya Tuh hawk A itu Hawk A cooldown time Nah kan attack speednya gak ada Kalau power soft angry hook, defeneration, attack speed Nah PRnya cuma di Di apa namanya di cooldown timenya Nah kalau misalkan si Apa namanya si hawk A ini dua kan Pairnya jadi di defeneration Dan juga attack speed gitu Nantinya bakal kebingungan Dekat eteran gitu Nah Jadi saran gua Nantinya gua bakal buat kependuannya Dan cepet-cepet ganti lah gitu ya Buat card ini salah nih Salah banget Nah terus untuk Ini gua gak tau sih berumahnya atau gimana ya Cuman ini karakternya udah banyak juga Sudah lumayan banyak The uniformnya juga udah hampir Baru-baru semua loh Keren-keren Oke nah disini gua pengen dulu Buat Ngeliat meta-metanya dulu nih Ini Buat si ghost rider Gak apa-apa sih Mempake obelisk juga Gak apa-apa Asal bisa mainnya gitu kan Asal bisa mainnya Terus cyclops Ini ganti aja cyclops Dengan Obelisk itu kan ya Obelisk proc Gitu kayak misalnya nih Kayak si ghost rider ini gitu Fire damage Terus juga meningkatkan damage 200% Kayak gitu Nah Terus Ini kan hook ya hook ini kan bakal jadi Nantinya bakal dibawa ke pvp kan Nah ini ganti Obelisk yang mempunyai God break Yang punya God break gitu Nah nantinya terserah ada tuh Ada Tiga option nih Ada tiga option Ada tiga pilihan Yaitu pertama Kalau misalkan Untuk rasio aktifasinya Itu tuh bisa Buat Proc damage Tapi kalau misalkan Emang mainnya Auto Itu lu ganti aja Buat pakai Yang peningkatan HP Kalau bisa dapetin 20% Ya bagus Tapi kalau gak ada Ya pake invisible Itu yang 50 Eh 50 Yang 5 detik gitu Yang 5 detik ya Invisible Nah buat sih Hook ini gitu Kalau misalnya emang Sekiranya gak ada CTP Nah terus juga Black Widow Black Widow Black Widow pun sama Itu harus dikasih God break gitu kan God break Terus juga Ya invisible Invisible aja sih Kalau darah sih Jangan gitu Invisible aja Kalau sih Black Widow ini Jadi kalau misalkan Walaupun pakai proc juga Apa namanya Kalau misalnya gak main manual Ya bakal miss gitu kan Nah untuk black bolt Black bolt ini kan Kalau misalkan buat Pengguna-pengguna kayak gini Dan gue yakin Kayaknya belum bisa tembus WBL ya Nah kalau Black bolt ini Yaitu Enaknya buat di WBL Bisa pakai teknik one shot Dan itu harus Pakai proc damage Ya kan Proc damage Nah ini Si black bolt pun Enak Kalau mau skill yang gak ke cancel Itu pakai God break juga Gitu kan Pakai God break Buat option Itunya Option fix nya Bukan random nya Gitu Nah guys Ini masih banyak Ini masih banyak banget Yang pakai Obelis Cara metanya Dan ini Harusnya sih Pakai Senggaknya banget Ya pakai proc Proc damage Dan dia gak usah dikasih God break Karena si moonike ini Ketika memakai uniform terbarunya Itu ada God break nya Nah Star lord Sama ini tuh Apa Masih acak-acakan banget ya Serius acak-acakan banget loh Masih acak-acakan banget Dan mungkin Kayak gitu aja sih Jadi PR PR nya banget Pertama-tama itu Adalah di card nya dulu Buat Mengoptimalkan Menyeimbangkan Untuk Start dari karakternya Kalau gini gak seimbang Nantinya bakal susah Di call down nya Call down nya lama Defense penetration nya Gak max Attack speed nya juga Kecilan Gitu kan Jadi damage nya juga Kecil gitu Terus juga ini Energy attack nya Semua attack gak ada Energy attack nya Cuman 10 Ibaratnya gitu kan Terus juga physical attack Kecilan Jadi memang harus Di Card dulu gitu Kalau dari sini Itu udah Acak-acakan banget Sius acak-acakan banget Tuh Nah Jadi PR nya dulu Pertama adalah card Oke Dan nanti Gue akan buatkan duanya ya Jadi tunggu aja Dan gue juga lagi nyiapin Buat karakter Karakter mission dispatch Jadinya Tunggu aja guys Terus disini Gue pengen Roasting Akun nya si Banschi Yoi Level legend nya 200 Dan ini kayaknya lumayan Akun Bah gila sih Beginian minta di roasting Lebih bagus dia Dimanding gue Semua attack nya 100 Oke Gila Ini sumpah gila sih PSD Meket 13 Ya ampun Begini itu di roasting Gigi Anlu lalu Daripada gue Gitu kan Udah lah Kita lihat Tapi bisa aja Kali salah Pemasang CTP nya Ya kan Nah ini Mephisto udah bener Mephisto serius Enak pakai City of judgment Kalau misalkan Emang Sekiranya Critical Atau Critical Red Critical Damage Itu Max Bisa dimaksin Atau dia Memaksimalkan Itu Lebih enak Daripada Red Serius Cuman Kalau misalkan Nggak bisa Mendingan sih Lu pakai Red Saran gue Nah Ini RAPVA Akunnya Udah lah Nggak usah di komen Ini Buang-buang Waktu aja Ini mau Pamer Ini mah Bukan minta Dipandu Ini mah Tuh kan Gokil Abis ini Dia jual Lagi Akun 300.000 Ini Gue beli Ini Main Buat review 300.000 Kan Main Buat Beli Akun Lagi Canda Guys Canda Tuh Kan Ini Mau Udah Dibawa Ke V Udah Merem Dong Kayaknya Mah Dahlah Ya Apaan Minta Deroasting Beginian Kagak Kagak Gue itu Roastingnya Buat pemula Gitu Kan Tumpah Pamer Itu Minta Masuk TV Itu Nah Lanjut Guys Triple Five Nah Temu Juga Hmm Indomarvel Indomarvel Dari Alien Indomarvel Sini Kita Lihat Ya Untuk Kartnya Ini Gue Gak Tau Mau Arah Kemana Ini Kart Kartnya Mesti Belum Tau Lah Mungkin Dia Mesti Mau Menyeimbangkan Dulu Nah Ini Sebenernya Kartnya Ini Ngacak Sih Gitu Kan Lu Susah Bakalan Susah Untuk Mengoptimalkan Atau Apa Namanya Itu Memaksimalkan Nantinya Di Karakter Lu Ataupun Dari Urunya Itu Pun Gue Rasa Pake Odin Odin Blessing Gitu Jadinya Agak Kesulitan Nantinya Lu Di Attack Speed Juga Kurang Di Defend Pen Trash Juga Kurang Di Colden Time Juga Kurang Gitu Kan Jadinya Kayaknya Lu Harus Ganti Kart Dulu Ganti Kart Dulu Tapi Usahakan Dulu Nanti Adalah Defend Pen Ration Dan Juga Colden Time Nah Jadinya Lu Usahakan Dulu Untuk Memaksimalkan Defend Pen Ration Dan Colden Time Dan Minimal Banget Colden Time Itu Sembar Gitu 30 30 Gitu Cukup Kan Atau Itu Kan Mau Enak Nya Atau Lu Bisa Dikurang Dibawah Dari Itu 28 Sekira 28 26 26 Masih Berat Saran Gue Sebenernya 30 Untuk Attack Speed Itu 19 Itu Gak Apa 19 Gitu Cuman Nantinya Lu Agak PR Masang Uru Attack Speed Di Karakter Lu Gitu Kan Terus Juga Untuk Attack Sebenernya Kekecilan Segini Kalau Lumayan Di World Boss Ultimate Ada Lumayan Gitu Bisa 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 Nah Ini Untuk Gue Bingung Salah Lu Ini Gitu Isoset Salah Banget Gitu Terlu Ya Nah Ini Lu Jangan Pakai Isoset Ini Kalau Mau Nih Colden Time Lu Kan Kecilan Disitu Nah Lu Bisa Pakai Hawk A Atau Kalau Mau Enak Enak Saran Gue Mendingan Itu Aja Mendingan Pakai Powersoft Angry Hook Dantara Dua Itulah Nah Nantinya Kalau Misalkan Powersoft Angry Hook PR Lu Gak Bakal Berat Buat Di Defender Ration Dan Juga Attack Speed Jadi PR Lu Berat Di Colden Time Cuman Kalau Misalkan Lu Sekiranya Gak Bisa Kesitu Ya Lu Pasang Di Hawke Nah Ghost Rider Ini Buat Apa Gitu Percuma Lu Beli Ghost Rider Uniform Dan Harus Pakai Rasio Aktivasinya Itu Buff Itu Proc Damage Gitu Kan Nah Terus Juga Untuk Human Torque Nah Human Torque Ini Kan Dia PVE Jadi Ini Buat Apa Ini Kan Obelisk Obelisk Buat Si PVP Karakter PVP Cabut Aja Cabut Kalau Ada Ini Salah Ya Gue Gak Tahu Lo Masih Main Atau Enggak Dan Semoga Lo Masih Main Sih Untuk Quicksilver Sebenarnya Untuk Sekarang Ini Kurang Banget Kurang Banget Kalau Misalkan Dipakai CTP Energy Dan Mendingan Lo Cabut Aja CTP Energy Taruh Di Starlord Lah Untuk Sekarang Ini Starlord Karena Lo Sekarang Kan Si Captain Amerikanya Sean Rogers Sudah Punya Energy Terus Si Namor Nah Ini Gue Langsung Combine Ke Karakter Metanya Aje Namor Juga Salah Ini Jangan 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 Fokus Ke Option Fix Option Fair Damage Tapi Lo Fokus Juga Buat Apa Namanya Lagi Pelan Nomor Juga Nggak Cocok Pakai Proc Gitu Kan Kalau Misalkan Pakai Bionics V Kalau Bisa Pakai Rage Gitu Kan Langsung Pakai Rage Nah Kayak Gini Nih Nah Ini Kan Karakter Mau Dibawa Ke mana PvP Ke PvE Juga Ini OBLS Sudah Benar Nggak Guna Guna Banget Bis Ini Gunanya Itu Pas Di Awal Marvel Future Fike Lahir 2015 2016 An Juga Nih OBLS Udah Guna Guna Gitu Kan Terkenal Keseengarangan Pesicle Damage 90% Setelah Pukulan Sebuah Gelombang Ini Nggak Guna Banget Gitu Guna Banget Dah Guys Mungkin Kayak Gitu Jadi PR Pertama Adalah Benerin Dulu Akun Akun Karakter karakter meta-meta lu ini untuk pemasangan obelisnya kalau misalnya gak punya CTP dan juga kedua pairnya adalah kartunya pentingnya sih untuk dirubah-rubah dulu gitu kan biar menyeimbangkan enaknya apa gitu sebenarnya gak jadi masalah kalau misalnya emang ini kartu yang berbeda sih ini PvP ini PvE gitu kan cuman emang mungkin lu sekiranya emang gak punya kartu yang lagi jadi colok-colok aja nah tapi juga lu harus punya ilmunya buat agar bisa nantinya mengoptimalkan atau apa menyeimbangkan stat yang nantinya itu bisa memaksimalkan dari karakter-karakter lo guys kayak gitu Nah terus disini gua udah ya udah tiga ya Nah nanti gua bakal lanjut deh nah lanjutnya besok deh ya kalau misalkan sempat gua bakal lanjut besok dan ini kalau misalkan orangnya mau atau lu pengen ikut daftar hosting silahkan disini guys Nah itu di atas ini ya kalau misalkan lu daftar sini jangan dikomen di bawah ini ya jangan dikomen di bawah ini kalau misalkan Bang rosing akun gua dong nih nihnya ini gitu kan jangan di sini gitu konten ini adalah komennya nanti itu tempat diskusinya untuk apa sih namanya tempat diskusinya akun-akun yang gua roasting ini gitu jadi kalau misalkan lu emang pengen di roasting lu daftarnya di di tempat yang tadi guys gitu daftar hostingnya di situ ya itu nanti di situ tuh bakal gua rosingin semua tuh yang udah komen di situ yang udah daftar di situ guys Nah oke guys kayak gitu aja semoga apa namanya konten ini bermanfaat juga buat ngarahin lu dan ini apa sih sebenarnya gua bukan menggurui sih gitu kan gua nggak menggurui tapi gua lagi apa namanya ya sekedar memberikan informasi atau ilmu yang gua tahu aja gitu kan atau mungkin nantinya juga kedepannya lu bisa ngasih saling berbagi lah gitu mungkin nantinya juga lu bisa ngasih tahu ke gua gitu kan yang apa namanya yang yang gua nggak tahu gitu kan ya karena channel ini sebenarnya adalah channel untuk apa namanya memandu para F2P juga gitu kan saling berbagi kayak gitu guys nah oke guys mungkin kayak gitu aja dan semoga apa namanya konten ini bermanfaat buat lu untuk membenerin akun lu di Marvel video file kini guys Oke kayak gitu aja salam loh bawang